Halo Bapak Ibu Saudara Saudariku Umat Beriman Yang Terkasih Salam sejahtera untuk Anda semua dimanapun Anda berada Saya Rangguramlan Sihombing dari tempat ini dari Amazon Saya ingin menyapa Anda semua salam sehat tetap semangat Bapak Ibu Saudara Saudariku Umat Beriman Yang Terkasih Baru-baru ini saya membaca sebuah berita di negara kita Bahwa banyak orang terinfeksi coronavirus di tempat-tempat peribadatan Saya juga membaca bahwa banyak orang yang berani berkata Saya tidak takut terhadap coronavirus Tetapi saya takut kepada Tuhan Allah Lalu mereka keluar dari rumah Dengan alasan beribadah Tapi justru di sana mereka terinfeksi coronavirus Ini adalah sebuah keprihatinan Bapak Ibu Saudara Saudariku Umat Beriman Yang Terkasih Kita tidak pernah takut terhadap coronavirus Saya pribadi juga tidak pernah takut terhadap coronavirus Tetapi perlu kita sadari Bahwa rahmat yang paling besar Yang kita terima dari Allah adalah hidup kita Maka sebagai seorang beriman Kita memiliki tanggung jawab Kewajiban untuk menjaga rahmat Allah ini Untuk menjaga hidup kita Karena dengan menjaga hidup kita Kita menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Karena kita menjaga dan memelihara rahmat yang ia berikan kepada kita Oleh karena itu pada saat sekarang ini Ketika pemerintah, para dokter, pemuka agama Menganjurkan supaya kita di rumah saja Atau tinggal di rumah Itu berarti Bahwa mereka membantu kita untuk menjaga rahmat Allah ini Menjaga hidup kita Bukan karena kita takut terhadap coronavirus Tidak Karena kita harus mengerti dengan baik Segala sesuatu yang baik Yang berasal dari Allah Harus kita jaga Harus kita hidupi Tetapi segala sesuatu yang datang dari dunia ini Harus kita hindari Kita tahu coronavirus Bukanlah berasal dari Allah Melainkan dari dunia ini Karena itulah ia menyerang Ia menyangkiti Bahkan membunuh banyak orang Sebagai seorang beriman Kita harus menghindari hal-hal yang tidak baik ini Yang berasal dari dunia ini Supaya hidup kita tenang dan damai Tugas kita yaitu Menghindari segala sesuatu yang negatif Yang tidak baik yang datang dari dunia Dan memelihara Segala sesuatu yang baik Yang berasal dari Allah Maka ini harus kita mengerti dengan baik Saudara-saudara yang terkasih Kita mengunci diri di kamar Di rumah Bukan karena kita takut Tapi karena kita ingin menjaga rahmat Allah Hal yang kedua Yang mau Saya katakan Bapak Ibu Saudara-saudara Yang terkasih Sebagai seorang beriman Kita diminta Untuk sungguh-sungguh Menggunakan akal sehat kita Jangan terlalu Memikirkan diri sendiri Tetapi juga harus memikirkan Banyak orang Maka sekali lagi Ketika pemerintah Para dokter Pemuka agama Menganjurkan Supaya kita Tinggal di rumah saja Itu berarti Kita mau diajak Bekerja sama Untuk segera Memutus Penularan Dari koronavirus ini Kita membantu Usaha mereka Agar persoalan ini Cepat berlalu Dari tengah-tengah kita Dari bangsa kita Maka mari Saudara-saudariku Umat beriman yang terkasih Berimanlah dengan rendah hati Jangan beriman Dengan seumur Karena Tuhan Memberikan kita Akal sehat Dan hati Yang bekas Semoga Amin